Saudara, kita simak hasil penelitian roti manis tepung komposit, merupakan hasil penelitian dosen muda pada tahun 2007. Roti ini dibuat dari bahan campuran, yang diantaranya tepung terigu, bubi jalar, bubi laut, dan bahan-bahan kemunjang lainnya. Sehingga roti yang dihasilkan mempunyai sifat dan cita rasa tersendiri. Mari kita ikuti. Bahan yang digunakan untuk membuat roti komposit ini adalah bubi jalar, kemudian labu kuning, kemudian dijadikan tepung. Proses pengolahan bahan baku, bahan-bahan yang segar, dikeringkan, dan selanjutnya dibuat tepung. Ini proses pengeringan labu kuning, juga pengeringan ubi jalar. Pengeringan ini dilakukan mempergunakan oven pengering dengan suhu sekitar 70 derajat celcius. Ini hasil bubi jalar kering dan labu kering, kemudian dibuat tepung. Selanjutnya tepung tersebut dikemas sebagai sediaan. Ini adalah pembuatan tepung ruput laut. Bahan-bahan yang telah tersedia selanjutnya dilakukan pengolahan menjadi roti komposit ataupun roti dengan bahan campuran. Ini tampilan adonan yang telah di-proving ataupun di-permentasi. Jadi berbagai karakter yang ditunjukkan ketika telah di-proving. Selanjutnya dilakukan pembangaran ataupun pembangaran roti. Roti yang sudah didinginkan, untuk selanjutnya dilakukan pengelamatan. Di antaranya tingkat pemenangan, kastur, dan citarasa yang lainnya. Termasuk penujian ini adalah lantuan gizi dari masing-masing roti komposit tersebut. Pengujian atau analisis lada roti. Di antaranya tingkat pembangaran, kemudian warna remah ataupun roti, porositas. Ini pori-pori yang terdapat pada masing-masing jenis roti komposit. Untuk selanjutnya, roti tersebut diuji secara organolektik ataupun uji sensoris. Di mana konsumen menguji tentang kesukaannya ataupun citaras saja. Pengujian tingkat tempukan roti. Selanjutnya, pengujian porositas ataupun pori-pori pada roti. Ini pori-pori pada roti dengan pengujian apodok mikroskopis. Pengujian kandungan gizi roti komposit. Uji mikroba pada roti komposit. Hasil penelitian menunjukkan roti komposit yang baik adalah penambahan 10% tepuk komposit dan metode DBR ataupun Daud Brick Roll. Terima kasih atas atensi saudara dan semuanya. Selamat berbisa. Sampai jumpa di lain kristiwa.